berjumpa lagi dengan informasi seputar guru bersama saya jangan lupa subscribe ya untuk mendapatkan notifikasi kali ini saya akan mencoba cara bagaimana cek hasil penilaian PAK dari 4B ke 4C yang dimana telah dikirim melalui LBMP lewat kantor POS kali ini saya akan mencoba cek salah satu guru cara ceknya login dengan menggunakan username nya NIP untuk password ini adalah tanggal air ini tanggal air di balik ini contohnya kita coba langsung bagaimana cara kita untuk melihat menganalisa kekurangan kita langkah pertama setelah kita login adalah kita cek usul cek usul disini kita perhatikan pertama atau kedua ini adalah hasil yang sudah dinilai surat HAPAK mohon maaf hasil penilaian DUPAK dan bukti fisiknya serta dokumen kepegawaian belum memenuhi syarat berarti disini jika belum memenuhi syarat masih muncul HAPAK kalau sudah memenuhi syarat verifikasi PAK berarti disini HAPAK dan HAPAK inilah yang akan kita cetak kita lampirkan lagi untuk pengiriman berikutnya disini dari masa penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Desember disini mendapatkan nilai angka kumulatif disini yang perlu kita perhatikan adalah nilai min negatif kekurangan kekurangannya ini negatif 48 disini adalah untuk memenuhi 6,5,1,4,6,8 berarti 6,1,5,8 ini angka kumulatifnya minimal 700 berarti Bapak Ibu Guru harus mencapai 700 dengan kekurangan negatif 48 untuk pengembangan diri disini sudah terpenuhi dengan memiliki kelebihan 2 angka kredit disini yang perlu diperhatikan adalah publikasi ilmiah dan karya inovatif disini dengan kebutuhan 12 sudah dapat nilai 5 berarti kurang negatif 7 negatif 7 ini kita perlu dari mana? kita kirim lagi berupa PTK dan jurnal ISSN atau hasil karya inovatif berupa pembelajaran karya inovatif ini ini media pembelajaran publikasi ilmiah ini berupa PTK dan lain-lain pengembangan diri berupa piagam sertifikat berarti Bapak Ibu disini kalau negatif 7 berarti minimal kirim 2 PTK dengan nilai 1 PTK 4 angka kredit dan 1 jurnal beris ini untuk jumlah unsur utamanya tinggal sedikit terus apa yang dilakukan setelah mendapatkan ini mengirim lagi dengan kekurangannya Bapak Ibu Guru bisa dengan alasan ini dipenuhi disini publikasi dan menambahkan lagi PTK bagaimana PTK yang baik? PTK yang baik adalah PTK yang memenuhi kaedah atau kerangka PTK minimal ada foto pembelajarannya dan foto seminarnya pernah diseminarkan minimal 15 orang biasanya kalau untuk SD itu 3 lembaga terdekat dan diseminarkan dengan disertai daftar hadir dan bukti foto seminar alangkah baiknya lagi divideokan dan diupload di Youtube jadi linknya nanti ditampilkan di usulan itu malah lebih baik lagi ada videonya berarti benar-benar dipublikasikan oke disini sampai disini dulu bila ada pertanyaan Bapak Ibu bisa konsultasi melalui WA yang sudah saya sediakan di deskripsi oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh